Intro Yang pertama Bapak Ibu untuk membuat soal itu kita klik ini Create Di sini ada dua pilihan ya Bapak Ibu ya Jadi ada membuat kuis, ada lesson, lesson itu membuat presentasi Seperti PPT gitu Nah jadi kuisis ini selain dipakai untuk membuat kuis juga bisa dipakai untuk membuat presentasi Karena kita ingin membuat kuis maka kita klik yang ini, yang kuis Kita klik bermacam-macam pilihan Bapak Ibu Nah biasanya yang paling menarik ya multiple choice ya Kita pakai multiple choice saja ya Iya Pak Nah yang pertama Misal ya apa yang dimaksud dengan Simbiosis mutualisme gitu ya Misal ini ya Misal ini Nah Bapak Ibu nanti tidak perlu mengetikkan jawabannya Kita pakai bantuan saja AI pakai ini Bapak Ibu Auto Pakai ini saja Bapak Ibu Klik itu Bapak Ibu Si proses dibuatin jadi kita itu enak sekarang itu enggak pakai ngetik Ya Jadi ngetik Nah itu langsung ya dibuatin ya Saya enggak pakai ngetik loh Jadi sudah dibuatkan sendiri Apa? Dan save? Nah kita klik save Makanya saya kalau buat ini kita sudah membuat satu soal Bapak Ibu Ini sudah membuat satu soal Nah Waktunya bisa diitukan Bisa diubah disini ya Waktunya Berapa kira-kira Waktunya Pakai 20 Atau pakai Satu menit Satu menit ya Bapak Ibu Ini sudah dapat satu soal Sudah dapat satu soal Nah Bapak Ibu kalau pengen buat soal Ini hanya pancingan saja satu lah Kalau Bapak Ibu pengen buat soal dibuatin langsung lima Itu klik ini Ada Ad question Otomatis Ada Pak Oke klik itu Nah klik itu ya Ini nanti Kita ketik Tentang apa Kira-kira Tentang apa Bapak Ibu Tentang Perkembang biakan ya Misalkan Perkembang Biakan Hewan Kita klik Add quiz Nanti dibuatin Nanti Disini Ini ya Nah dibuatin Otomatis ini Saya juga Nah ini Nah Dibuatin otomatis ya Saya ya Nah ini Hewan tersebut berkembang biak dengan cara loh Ini kan ya Dibuatin otomatis loh Bagus loh ya Loh Ya Nah Jadi enam dengan yang tadi Ya Pak ini enam Cuman soalnya belum ada muncul Pak Enam soalnya belum ada muncul Ya itu Bu Diklik di laptop Ibu itu Panah ke bawah Diklik panah ke bawah Bu Enggak ada Panah ke bawah Ada Pak Ada Nah sudah muncul seperti ini kan Nah ini dibuatin sendiri enak kita sekarang itu ya Nah oke baik Kita Kalau sudah selesai kita Beri jodol Beri jodol Bapak Ibu Kita beri jodol Kalau sudah selesai Kita buat Enam saja kan ya Kalau pengen buat manual itu pakai ini Create new question ini ya Jadi ini nanti buat manual satu lagi Buat manual satu lagi Kira-kira enak yang mana Dibuatin ataukah buat sendiri Nah sudah muncul kan Pengen nambah lagi gimana Pak kira-kira Ya tadi sama Misal Bapak Ibu pengen nambah lagi ya Add question lagi Saya nambah lagi ya Nah pengen nambah lagi misal topiknya apa kira-kira Ini kan lima Pengen nambah sepuluh Yang berkaitan dengan perkembang biakan tumbuhan misalkan ya Biakan tumbuhan Nah soalnya yang easy apa yang sulit Kita pakai soal sulit saja Nanti dibuatin sendiri soal yang sulit ya Nah terus kita add question Kita tunggu nanti dibuatin sendirilah nanti ya Wah sudah jadi 16 ini Saya lihat ke bawah Nah ini Sudah dibuatin ini Nah wah bagus-bagus ini Dibuatinnya Nanti kalau enggak cocok Bapak Ibu Wah soal ini enggak cocok ini Nah tinggal klik ini aja Klik delete ya Misal misal ini tadi sepertinya saya lihat ada yang enggak cocok soalnya Sudah dibuatin tapi ada yang enggak cocok tadi yang mana ya Nah ini yang ini kan enggak cocok ini ya Ini kok gini ya Jawabannya gimana ini Ini enggak cocok jadi saya delete saja ini Kita klik delete Kemudian kita klik lagi delete Set Nah soalnya sudah hilang ya enggak cocok Jadi setelah dibuatin Jangan ini Bapak Ibu jangan langsung percaya semuanya ya Kalau sudah dibuatin Bapak Ibu Bapak Ibu itu periksa lagi Diperiksa Masa langsung percaya saja ya Jangan percaya 100% ya Dilihat Wah bagus-bagus Bagus-bagus Pak Ibu Misal digabung sama materi lain Kayak materi lain gitu gimana Pak? Boleh? Atau bisa? Bisa Bu Ya tadi Add question terus Pengen materi apa gitu Jadi nanti Jadi langsung Digabungin Bisa Nah ini tadi kita kesepakatannya hanya lima Tapi buatnya sampai lima belas ya Nggak apa-apa Oke Kita cukupkan lima belas saja ya Sudah dibuatin Waduh kok bagus-bagus soalnya Kalau yang nggak bagus Bapak Ibu Bisa delete ya Di delete Oh ini cocok ini untuk anak SD Cocok ini Oh ini Ini ternyata nggak bagus ini Nggak bagus saya delete Delete Nah Sudah hilang Iya kan Saya periksa lagi Ini Oh ini Sepertinya bukan SD ini Pak Nah Kalau bukan SD ya Di delete aja Nah Bukan SD ini Pak Delete aja Terlalu berat ini Pak Delete aja Nah Oke Ya Nah Nanti kita periksa Sudah berapa ini soalnya Ada Tiga belas soal Ini juga kurang bagus Pak Nah ini saya delete Jadi saya pilih-pilih yang mana yang termasuk itu ya Misalkan Nah Kalau sudah selesai Gimana Pak Kalau sudah selesai kita beri judul Bapak Ibu Nah kalau sudah selesai kita beri judul Ini Oke Sudah selesai kan Bapak Ibu semuanya Sudah tadi Sudah Pak Kalau sudah kita beri judul ya Bapak Ibu ya Kita beri judul Disini judulnya apa kira-kira Soal Ipa Kelas Misalkan ya Boleh Atau Soal Ipa Perkembang biakan gitu Boleh Nah Soal Ipa Perkembang biakan Tumbuhan gitu ya Misalkan ini ya Kan hanya contoh Terus bahasanya apa ya Kita bahasa Indonesia ya Bahasanya bahasa Indonesia Nah ini subyeknya Bisa kita pilih Berarti biologi ya Ipa kan biologi kan ya Maksud biologi ya Greatnya itu Apa kira-kira High school Usia berapa ya Kira-kira ya Biologi SMP ya Pak ya Ya ini Ini kan kita buat SD Cuman kan Ipa Jadinya Pakai biologi Berarti kelas 45 Ya Kelas 45 12 tahun ya Pak 12 9 sampai 12 ya Iya Nah itu aja ya Oke Udah Atau Kalau Memang guru SD ya Pakai ini aja Kalau memang Pengen semuanya Ya order Saja Boleh Terserah Bapak Ibu Ya Terserah lah Sini Kalau pengen Dikasih cover Juga bisa Boleh Dikasih cover Misalkan Kita klik Kemudian Kita Cari di Google Saja Cari Perkembang Biakan Perkembang Biakan Perkembang Biakan Tumbuhan Nah Jadi kita kasih cover Nanti kita pilih covernya Dipilihin Ini ya Nah ini cocok ini Cocok ternyata ya Kita save Oke Kita save Kita save lagi Nah Nah Oke Sudah Jadi Nah Kalau sudah jadi Gimana Pak Caranya Kita publish Kita publish Klik publish Nah kita klik publish Nah Obis kita Sudah jadi Nah 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 Terima kasih.